Intro Dalam kunjungan safari ramadannya ke Kabupaten Majalengka, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum menyayangkan apabila asrama haji penerbangan kloter pertama tahun 2019 berada di Kabupaten lain. Karena Kabupaten Majalengka sendiri memiliki asrama haji yang berdekatan dengan hotel dan tak perlu lagi jauh dari Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka. Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga sangat menyayangkan jika pihak Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan menggelontorkan dananya sebesar 7,5 miliar rupiah untuk pembangunan asrama haji di Kabupaten Indramayu. Dialihkannya anggaran asrama haji ke Indramayu, pasalnya tim survei Kementerian Agama pada saat melakukan kunjungan ke gedung Islamic Center Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 sedang dalam renovasi pembangunan. Saat mengunjungi Islamic Center, Wakil Gubernur Jawa Barat juga meninjau ruangan-ruangan yang akan dipakai asrama haji di Kabupaten Majalengka. Uurus Hanul Ulum juga menyerahkan santunan sebesar 2,5 juta rupiah pada Dewan Kemakmuran Masjid, juga santunan kepada anak yatim piatu atau kakir miskin sebesar 12,5 juta rupiah, di mana masing-masing mendapatkan 250 ribu rupiah dan santunan bagi 10 santri pondok pesantren Salafia, masing-masing 5 juta rupiah untuk 10 orang. Jadi saya cenderung untuk penginepan tahun ini yang perdana adalah di Majalengka, persisnya di Islamic Center yang di pinggirnya ada hotel. Jadi untuk para petugas bisa di Islamic Center, untuk jamaah bisa di hotel yang tidak jauh hanya berseberangan saja beberapa meter. karena menurut informasi kemarin di Cirebon, yang di gerombongan itu kamarnya yang tidak memenuhi jumlah bagi para jamaah dalam satu kelompok. Kemudian juga kami akan usahakan pada rapat hari ini, yaitu Kabupaten Sumedang dan Subang, supaya berangkat dari kereta jantung. Karena berdekatan. Terima Jelengka Jawa Barat, Peguah Ruspeng, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima Jawa Barat, 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 Terima Jawa Barat,